4 orang preman di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ditangkap oleh polisi dari Polresta Bandung. Salah satu diantaranya ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas. Para preman ini ditangkap lantaran mereka mengaku sebagai polisi dan melakukan pencurian dengan kekerasan. Saat rilis selesai siang, Kapolresta Bandung Kombes Polkus Warawi Bowo menyampaikan bahwa kejadian berawal dari korban yang sedang mencari sesuatu di semak-semak di daerah Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Lalu, para preman mengira korban sedang mencari narkoba. Korban akhirnya dimasukkan ke dalam mobil, dipaksa mengaku bahwa sedang mencari narkoba, lalu dilakukan penganiayaan. Usai dilakukan penganiayaan, barang mirip korban diambil. Para pelaku kemudian masuk ke dalam area pabrik dengan alasan mencari rekan-rekan korban. Para korban tidak merasa menggunakan narkoba, lalu dirampas handphone mereka. Sebelumnya, para pelaku yang juga meresahkan warga dengan mengacungkan senjata tajam sembari di video, lalu minta diviralkan. Namun belum sempat viral, keempat pelaku sudah ditangkap terlebih dahulu. Ini pelaku begal, pelaku pencurian dengan kekerasan, kami tembak di tempat. Kali ini, korbannya sebanyak 4 orang, dengan tersangka 4 orang, dengan modus mengaku sebagai polisi. Jadi, awalnya tersangka melihat bahwa korban ini berdua orang, penjalan dua orang, mencari barang di semak-semak. Sedangkan satunya melihat pelaku, kemudian balikan diri. Curiga, pelaku ini bahwa jangan-jangan korbannya lagi nyari narkoba. Sehingga tersangka mendatangi korban, kemudian ngaku sebagai petugas keamanan, sebagai polisi, dibawa ke mobil. Diminta mengaku apakah pengguna narkoba atau tidak. Kemudian, karena memang tidak ada narkoba, dipukuli sama si tersangka. Minta dikeluarkan handphonenya dan diambil. Kemudian, di mobil itu dilakukan pemukulan, penganiayaan, sehingga korban berdarah dahinya, karena dijedukan ke lantai. Kemudian, tersangka lainnya mengejar korban yang tadi masuk ke dalam pabrik. Dari situ, ketemu korban dengan teman-temannya sebanyak 3 orang. Dia dilakukan penganiayaan, mengaklu sebagai polisi, dan akhirnya mengambil handphone milik korban. Nah, atas perbuatannya, yang bersangkutan, korban melaporkan. Ini adalah sebuah contoh kasus di mana perkara ini tidak viral. Tapi, polisi tetap maksimal mencari, dan kami melakukan penangkapan 3 hari setelah tersangka ini melakukan perbuatannya. Dan tersangka ini adalah ternyata kategori preman yang memang meresahkan di masyarakat. Ada video yang mereka ingin diviralkan, jalan menenteng membawa senjata tajam. Yaitu senjata tajam ini. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa handphone milik korban, golok, serta kapak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnay di melaporkan.